Halo semuanya kembali lagi di channel gua di mekanik audio 93 di video kali ini gua bakalan sharing cara pemasangan head unit 9 in Android head unit R3 ya dengan menggunakan frame head unit Oke kita langsung aja simak videonya jangan lupa like share dan subscribe nya saya ucapkan terima kasih oke guys disini gua mau masang head unit THD dengan head unit Android 9 in ya disini udah mirror link juga disini gua bakalan jelasin cara pasangnya head unit ini di mobil Oke ini ini untuk head unitnya udah saya lepas ini head unit THD 9 in dan untuk instalasinya akan saya jelaskan Oke disini saya udah pasang semuanya ya jadi kalian tinggal ngikutin aja caranya jadi kalian nggak perlu nyari-nyari lagi kabelnya Oke disini yang pertama untuk kabel hitam ya dari bawaan mobil disini ini kabel hitam posisi soket seperti ini ya posisi soketnya seperti ini kita hitungnya dari sebelah sini ya dari sebelah kiri untuk warna hitam ini adalah kabel masa dari bawaan mobil disambungkan ke kabel masa head unit ya ini kabel masa head unitnya dan untuk kabel kuning ini ini kabel kuning ini kabel power kabel strum strum langsung bawaan head unit dan disambungkan ke kabel warna putih strip hitam ini putih strip hitam putih strip merah maksud saya dan yang selanjutnya disini kita pasangkan ini ada kabel warna warna merah strip kuning dipesambungkan ke kabel di lumi ya ini untuk lampu kecil atau lampu senja jadi untuk mengurangi cahaya pada saat malam hari ya dan selanjutnya disini ada kabel warna biru polos ini adalah kabel speaker untuk negatifnya disambungkan ke kabel warna putih strip hitam ini untuk kabel speaker sebelah kiri ini untuk negatifnya dan untuk positifnya kabel warna putih disambungkan ke kabel warna pink ya sini pink warna pink ini warna pink dan selanjutnya ini adalah speaker sebelah kanan speaker sebelah kanan untuk positifnya disini warna coklat coklat apa abu-abu disambungkan ke kabel warna kuning strip merah dan untuk negatifnya warna abu-abu strip hitam abu-abu strip hitam disambungkan ke kabel kuning strip hitam dan untuk spekker belakang sebelah kiri untuk positifnya warna hijau polos disambungkan ke warna hijau muda polos dan untuk kabel negatif spekker sebelah kiri hijau strip hitam disambungkan ke kabel hijau muda strip hitam dan selanjutnya untuk spekker sebelah kanan disini ada kabel warna ungu dari head unit ungu polos ya disambungkan ke kabel warna warna abu-abu strip merah ini abu-abu strip merah dan untuk ungu strip hitam ungu strip hitam disambungkan ke kabel warna abu-abu polos ini abu-abu polos ya dan selanjutnya disini untuk kabel steering wheel yang sering dipertanyakan sini kabel steering wheel ada dua kabel ya sini ada kabel warna hitam strip kuning dan warna hijau polos nah untuk kabel warna hitam strip kuning ini kita sambungkan atau jemperkan ke masa kita jemperkan ke masa ini langsung ke masa nih kabelnya jadi di jemper dari sini ke sini nah selanjutnya untuk yang warna hijau kita sambungkan ke K2 C2 Ki 1 maksud saya sini Ki 1 jadi untuk ke-2 nya tidak dipasang ya sini kan ada Ki1 ada Ki2 jadi untuk ke-2 nya tidak dipasang jadi hanya satu saja yang dipasang ki 1 dan untuk warna ininya disjumper ke kabel kemasa dan selanjutnya disini yang terakhir kabel kontak ya sini kabel akses C ini ACC disambungkan ke kabel warna biru strip putih biru strip putih ini ACC warna merah bawaan head unit dan kabel warna biru strip putih bawaan mobil ya Oke mungkin cukup jelas penjelasannya jadi saya tidak sambung satu persatu jadi saya udah sebutkan warna kabelnya semoga dimengerti Oke selanjutnya kita coba cek head unitnya dan kita coba cara setting steering wheelnya atau kabel stirnya ya Oke disini kita menggunakan frame ya untuk khusus head unit R3 jadi kita bisa lihat presisi banget dari dari pinggir remnya juga presisi jadi khusus R3 jadi udah udah lakukannya udah pas Oke kita cek dulu kita setting dulu steering wheelnya jadi pertama-tama kita harus masuk ke ke menu dulu dan cari pengaturan steering wheel kita klik lalu setelah itu kita disini ada tombol star ya tombol star lalu setelah itu kita pijit tombol listir pijit dulu tombol listir pijit bus plus plusnya lalu kita klik plusnya juga disini tekan lama distir lalu klik disini nah setelah itu eh tombol volume bawahnya kita klik lalu klik lagi disini lalu mode disini mode ya kita klik klik juga disini dan setelah itu untuk tombol next klik dulu tahan distir lalu klik disini lalu selanjutnya kita klik tombol tombol kembalinya klik lagi dan untuk terakhir tombol mood ya yang ini kita klik klik lagi dan setelah itu kita disini ada tombol n ya tombol n tadi star sekarang n kalau sudah kita n disini nah setelah itu kita exit lalu kita masuk ke radio radio ya kita coba dulu Oke kita coba polumenya ini polumenya dari setir dan ini untuk volume mengecilkannya dan kita coba untuk moodnya ini untuk mood ya jadi ini tidak ada suara dan untuk mode disini coba kita lihat disini ada perpindahan ya mode audio radio navigasi nah untuk ininya yang terakhir disini ada ini untuk snacknya ya ini untuk cari channelnya audio audio ini dan ini mode ini untuk mode dan ini adalah tampilan setelah selesai dipasangkan ya jadi semuanya rapi untuk frame nya jadi pinggirnya itu presisi ya presisi banget jadi tidak perlu menyoak-nyoak atau apa-apa jadi kita menggunakan head unit THD yang Android yang 9in ya untuk tipenya 7001 dengan frame head unit khusus R3 lama ya untuk segi suara lumayan juga disini bagus banget ya suaranya hai oke cukup sampai disini saja videonya jangan lupa like share dan subscribe nya saya ucapkan terima kasih pada kalian semua yang sudah dukung channel ini hingga berkembang jangan lupa like share dan subscribe nya saya ucapkan terima kasih bye